Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebagai momentum untuk mengejar ketertinggalan satu semester sebelumnya gitu ya, karena pandemi COVID-19. Namun yang kami tangkap di sektor pendukung logistik tidak demikian. Walaupun memang tadi sudah disampaikan oleh Asosiasi Logistik Indonesia bahwa sudah ada pergerakan lah, tapi nggak terlalu banyak. Nah, secara proyeksi hingga akhir tahun setidaknya memanfaatkan momentum reaktifasi kegiatan industri ini seperti apa Pak Kiat Maja? Ya, kalau di sektor logistik memang itu ya, tadi kita bicara masalah biaya ya. Nah, di sektor logistik ini kan biaya logistiknya nggak terlalu bergerak banyak. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita memerlukan pemerintah harus lebih mendorong lagi gitu untuk melakukan upaya agar biaya logistik ini semakin menurun. Nah, sejak dikeluarkannya perpres tentang sisloknas di tahun 2012, penurunan biaya logistik kita kan juga tidak signifikan ya. Sampai terakhir Pak Bambang Brojonegoro itu bilang di tahun 2019, biaya logistik kita masih di 24 persen, tadi juga udah ditayangkan. Walaupun banyak upaya udah dilakukan sama pemerintah, LPI kita juga membaik dari tahun 2016 ke 2018 karena LPI ini kan survei 2 tahunan oleh World Bank. Nah, dengan adanya perbaikan di berbagai upaya yang dilakukan, tapi permasalahan biayanya masih tetap tinggi. Nah, sebenarnya ada usaha-usaha yang dilakukan antara lain adalah pembangunan infrastruktur ya, di era Presiden Jokowi. Nah, tapi manfaat maksimal dari infrastruktur ini kan belum kita begitu rasakan. Antara lain permasalahannya adalah permasalahan konektivitas. Infrastrukturnya ada, tapi konektivitasnya yang masih terkendala. Nah, ini juga berkontribusi sebenarnya. Jadi, konektivitasnya harus menjadi fokus pemerintah dalam menurunkan biaya. Contohnya, pengiriman menggunakan kereta ke pelabuhan. Itu konektivitasnya masih belum ada. Masih membutuhkan handling berkali-kali gitu. Untuk masalah konektivitas itu. Iya. Berarti adanya permasalahan klasik di industri logistik di Indonesia, ini juga turut memberatkan capaian target di sektor pendukung logistik di semester 2 tahun ini ya, Pak Giat Maja? Oh iya. Pada saat pandemi tentunya? Pada saat pandemi tentunya. Karena hambatan-hambatan ini kan akan selalu menjadi itu ya, menghambat kita untuk bergerak maju ya. Walaupun sekarang relaksasi-relaksasi sudah dilakukan sama pemerintah kan. Contohnya itu, sekarang PSBB sudah dilonggarkan. Teman-teman sudah mulai bisa beraktivitas. Kalau kita bicara mengenai aktivitas logistik selama pandemi, itu kita beraktivitas biasa. Tidak ada larangan sebenarnya. Dari pemerintah itu tidak ada larangan untuk sektor logistik beroperasi. Tapi yang jadi permasalahan itu permintaannya yang tidak ada. Nah itu yang menyebabkan kita tidak optimal. Nah sekarang untuk memperbaiki sektor logistik, saat pandemi ya khususnya, yang harus dilakukan pemerintah itu ya, melonggarkan PSBB dan mulai meningkatkan aktivitas ekonomi. Karena kalau itu tidak dilakukan, demand itu tidak akan meningkat. Jadi butuh dorongan pemerintah untuk meningkatkan demand ini gitu, demand pasar. Agar kembali seperti setiap alat. Baik, tapi yang paling penting adalah komitmen industri, apakah itu logistik ataupun dan lain sebagainya, jika kemudian semua diaktivasi begitu, komitmen untuk melakukan protokol kesehatan adalah yang paling penting ya? Oh, persis. Karena begini loh, kalau protokol kesehatan itu tidak diterapkan. Kita ini kan melonggarkan PSBB di tengah masih tingginya orang yang kena COVID kan. Nah sehingga ketika nanti itu meninggi lagi, kemarin Pak Anies bilang ya, Gubernur DKI, kalau meningkat terus begini bisa kita kembali ke masa PSBB lagi loh, katanya begitu kan. Nah kita juga tentunya tidak mau itu terjadi lagi ya, ketika aktivitas ekonomi mulai dihambat lagi, nah secara otomatis industri akan suffer gitu ya, akan menderita. Nah ketika industri mengalami penurunan permintaan, mengalami hal itu tentunya penurunan akan menurun, permintaan akan menurun. Nah otomatis industri logistik juga akan turun. Baik. Ya, Pak Kiat Maja, kita lihat dari kacamata yang lebih luas mengenai upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi lah ya, ataupun melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Apakah dari sudut pandang teman-teman sektor pendukung logistik, apakah ini sudah on track? Kalaupun memang sudah on track, jalannya seperti apa? Apakah sudah cepat atau perlu dipercepat lagi? Ya, pertama yang perlu dicatat itu gak ada negara yang siap menghadapi masalah COVID ya. Jadi gak ada pakemnya mana yang baik, mana yang buruk gitu yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga ketika terjadi COVID ini, semua negara kan tersewap-sewap gitu menanganinya. Nah termasuk Indonesia juga ya, jadi kita ini melakukan coba bagaimana untuk mengembalikan perputaran roda ekonomi. Tapi nampaknya roda ekonomi ini seperti mesin diesel gitu. Panasnya lama kalau udah dimatikan, beda sama mesin bensin ya. Jadi itu yang perlu jadi catatan. Ketika dia itu berhenti, kita mau nyalainya lagi itu susah. Oke. Biar panasnya cepat, apa yang perlu dilakukan nih dari sudut pandang teman-teman industri logistik? Iya. Kemarin kan pemerintah bilang, khususnya pemerintah pusat ya Pak Presiden Jokowi bilang ke pemerintah daerah, Ayo tolong digelontorkan anggaran pemerintah daerah agar ekonomi ini bisa kembali restart gitu ya. Kalau tentunya protokol kesehatan ini, kita juga belum ketemu kondisi paling ideal ya. Bagaimana protokol kesehatan yang baik dan bagaimana transmission rate virus ini bisa ditekan. Karena sebenarnya membahayakan ekonomi ini kekhawatiran itu sendiri ya. Baik. Teman-teman ini kan khawatir terus gitu, sehingga berada di rumah gitu. Dan pertanyaannya sekarang bagaimana agar teman-teman ini bisa beraktivitas normal tanpa rasa was-was. Nah, itu pemerintah perlu terus mendorong dan memberikan contoh ya. Sehingga industri ini bisa lebih confident gitu. Ya, Pak Kiatmaja mempertimbangkan apa yang Anda tadi sudah sampaikan. Bagaimana sebetulnya permasalahan klasik logistik di Indonesia tetap terjadi pada saat pandemi COVID-19. Kemudian juga dari sisi demand belum banyak yang membutuhkan truk-truk untuk beroperasi. Karena memang mereka juga belum fully operated. Secara target tahunan, revisinya seperti apa? Jika kemudian kita bandingkan dengan capaian target untuk industri logistik di tahun 2019, 2020 ini akan seperti apa? Ya, capaian industri logistik di tahun ini ya akan menurun ya. Karena pandemi tadi, tentunya kita nggak mau terjadi PSBB lagi. Kalau bisa dilonggarkan, dilonggarkan terus gitu. Karena ketika nanti di PSBB kan otomatis mesinnya mati lagi ya. Manasinya lama. Nah, karena kita harus mempertahankan momentum pembukaan ini agar bisa bertahap dan menuju nanti 100% terbuka. Nah, oleh karena itu PSBB praktis harus dilakukan. Dilakukan agar tidak bertambah ya teman-teman yang sakit. Nah, di satu sisi vaksin ini juga harus didorong. Karena mungkin yang nanti titik baliknya itu vaksin. Tapi sebelum ketemu vaksin kan teman-teman juga harus berupaya agar angka penularannya rendah. Karena kalau tiap hari kita dengar ada yang meninggal karena COVID itu kayaknya sedih. Apalagi orang yang terdekat sama kita kan ya. Dan yang paling penting juga ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Jika angkanya terus bertambah signifikan. Pak Giat Maja, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Kita doakan yang terbaik untuk sektor logistik di Indonesia dan keseluruhan. Terima kasih sehat selalu Pak Giat Maja. Ya, salam sehat selalu. Baik, dan bisa tetap di Market Review. Saya jadilah kami akan kembali di Market Review. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.